Dengan akses yang baik, komunikasi yang baik, saya pikir penyandang disabilitas akan memperoleh hak yang sama atau akses yang sama dengan non-disabilitas, sehingga pada akhirnya juga kita semua akan jalan bareng. Saya Tera, saya adalah volunteer dan fasilitas tutor dari SPICE Indonesia, jadi awalnya saya berkegiatan langsung sama penyandang disabilitas itu sekitar tahun 2010, Biasanya sih maksudnya saya hanya tahu-tahu aja, cuma baru berkegiatan langsung kembali mereka. Tahun 2010 ketika itu saya mulai memahami bahwa sebetulnya antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas, kita sendiri punya kelebihan dan kekurangan. Dan ketika saya bertemu sama teman-teman ini, ternyata teman-teman ini punya banyak pekat, punya banyak kelebihan dan pola pikir-pola pikir yang mungkin tidak disadari oleh non-disabilitas, karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang lebih mudah. Karena yang kita tahu penyandang disabilitas di sini aksesnya kurang terhadap berbagai hal. Terutama misalnya di infrastruktur, teman-teman ini mungkin mengalami kesulitan karena kondisi jalan yang kurang baik di sini. Terus yang saya sadari adalah bahwa sebetulnya ketika waktu itu sempat ada istilah pergantian, eh bukan pergantian istilah, tapi itu masih digunakan. Jadi itu istilah defable, bahwa different ability bahwa memang pada dasarnya manusia itu tidak sempurna dan punya hal yang berbeda-beda. Cuma mungkin dari sini setelah itu saya pelajari ternyata ada penyandang disabilitas berat yang butuh support yaitu personal assistant. Dan personal assistant ini justru memberi bantuan itu untuk lebih mandiri karena dengan personal assistant komunikasi lebih baik dan mereka punya privacy seperti yang mungkin telah dibicarakan oleh Kang Oges, justru malah memandirikan gitu. Terus di sini kalau saya lihat dengan akses yang baik, komunikasi yang baik, saya pikir penyandang disabilitas akan memperoleh hak yang sama dengan, dengan hak yang sama atau akses yang sama dengan non disabilitas sehingga pada akhirnya juga kita semua akan jalan bareng. Ya at least saya harap seperti itu. Saya juga pernah terlibat sama beberapa proyek tentang penyandang disabilitas yang dikucilkan atau apa ya, mungkin dikurung oleh keluarganya gitu karena keluarga merasa malu dengan keberadaannya sebagai penyandang disabilitas berbagai faktor seperti stigma soal kutukan dan lain-lain. Jadi banyak yang ditutup-tutupi sehingga mungkin itulah gitu yang menyebabkan sulitnya berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Tapi ketika saya ketemu teman-teman di sini ternyata banyak teman-teman yang sudah berani keluar, punya pola-pola pikir yang super canggih itu untuk menyuarakan hak mereka supaya sama dengan non disabilitas, supaya mendapatkan akses-akses yang lebih baik untuk pendidikan, untuk lebih terbuka untuk berbagai hal. Ya akhirnya kita temui hal itu sangat memungkinkan, sangat bisa dilakukan gitu. Karena ya mungkin mulai dari saat inilah gitu, lebih banyak para penyandang disabilitas yang disupport sama penyandang disabilitas maupun non disabilitas sama semua orang. Sehingga ya seperti yang tadi dibilang kita akan memperoleh kesempatan dan hal-hal yang sama terhadap akses untuk apapun. Spice ini awalnya kami kan kumpul-kumpul, berawal dari Budi, teman saya. Dia bilang dia ingin bisa mendapatkan beasiswa, akhirnya kami bantu. Akhirnya kita kumpul juga sama teman-teman lainnya gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita bikin namanya Spice. Namanya ini kami buat supaya cukup catchy ya, karena kita ini mengimbris keberagaman kita gitu. Kayak Spice itu kan artinya bumbu gitu, disini nanti ada Kang Oges yang jahenya, saya yang jeruknya. Terus ada Budi bawang putihnya atau teman-teman lain jadi garap, jadi merica, jadi apa. Dan kita berkumpul semua dengan perbedaan kondisi kita, perbedaan latar belakang kita, perbedaan cara pikir kita. Dan akhirnya kita kumpul, jadi adalah Spice. Spice itu singkatannya adalah Siver Physical Empowerment Collective Empowerment. Yang bahasa Indonesia adalah Collective Pemberdayaan Disabilitas Berat. Di Spice ini kami berfokus untuk penyandang disabilitas berat, karena mungkin sejauh ini, inilah yang masih belum terlalu dipandang gitu. Karena penyandang disabilitas berat itu seperti misalnya kalau mengadu giri acara, butuh waktu yang lebih panjang, karena kondisinya harus memakai alat bantu, seperti itu. Dan ternyata banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi gitu. Soalnya sejauh ini kan kita tahu lebih banyak tentang disabilitas gitu. Terus tentang disabilitas berat ini masih perlulah orang-orang belajar lebih baik lah. Karena ya itulah kita semua menginginkan kesamaan terhadap akses dan hak kita dalam hidup di masyarakat. Nah program Spice ini sejauh ini mungkin kami ingin mengencarkan awareness masyarakat untuk disabilitas berat melalui media sosial kita. Yaitu sekarang kita pakai Instagram, Facebook, Youtube, gitu. Karena yang penting ada engagement dulu ke masyarakat gitu, supaya mereka aware tentang listabilitas berat. Nah untuk programnya sejauh ini kami akan memberi feed di media sosial kita tentang banyak hal, juga tentang hal-hal sehari-hari gitu. Seperti mungkin bisa dilihat di Instagram kami, at Spice.Indonesia. Disitu juga akan ada seperti panduan-panduan personal assistant, terus masalah-masalah yang dihadapi. Sebetulnya itu kegiatan sehari-hari, tapi kurang lebih itu secara praktis bisa membantu kita semua gitu. Maksudnya untuk penyanyang disabilitas berat maupun non-disabilitas, untuk tahu gitu kita harus bersikap seperti apa. Untuk yang tertarik untuk menjadi volunteer atau ikut gabung atau mau beraktifitas apapun lah dengan kami, silahkan kami terbuka. Bisa melalui private message di Instagram kami, at Spice.Indonesia, dan Facebook Spice Indonesia. Juga di email Spice.Indonesia.9 at gmail.com Silahkan hubungkan kami, kami terbuka ini sebetulnya karena ini bentuknya lebih ke kolektif. Jadi kita memang di dasar teman dan teman ingin saling support dan membantu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!